Terkait pengungkapan tindak pidana, tugaan, pembunuhan yang direcanakan sebagaimana diatur dalam tindak-tindak musuh pidana pasal 340 K2HB. Berawal dari penemuan mayat seorang perempuan di wilayah Unung Putri pada tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya tim Reskrim Satreskrim Presbogor melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta hukum yang mengarah pada seseorang yang juga melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 Dinihari dari tim Reskrim Satreskrim Presbogor telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan inisial AS usia 29 tahun yang bersakutan, Dan juga melakukan tindak pidana, pembunuhan dan pembunuhan berencana, juga pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dengan pasal 338, 340, dan 365 ayat 3 yang mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini terhadap persangka sudah kami lakukan penahanan dan sedang dalam proses penyelidikan di Satreskrim Presbogor. Kronologis kejadian atas perbuatan tersangka, di mana tersangka dengan korban, saudari LH, korban adalah selimpan dari tersangka. Yang tersangka juga adalah guru ngaji dari anak korban. Kemudian ketika tersangka akan kembali ke kampung halamannya di wilayah Indramayu, tidak memiliki ruang untuk kembali ke kampungnya, terlintas di dalam pikiran seni tersangka untuk mengambil barang-barang yang dimiliki oleh korban. Kemudian korban dipancing, diajak ke kontrakannya, kontrakannya sempat terjadi hubungan badan, lalu kemudian dilakukan pencekikan terhadap korban, dan pada saat korban sudah meninggal, lalu tersangka membawa korban mencari tempat pembuangan mayat tersebut. Dan di wilayah Gunung Putri, mayat korban dibuang oleh tersangka. Ancaman pidana yang menjerat tersangka, 20 tahun penjara seumur hidup atau pidana mati. Dan di wilayah Gunung Putri, mayat ini di Kaliwika, Kaliwika, Kaliwika. Itu mayat di karung, di ikat. Oh, di karung ujuk putih? Iya. Itu. Kayaknya korban pembunuhan itu. Belum, Bang. Masih di karung itu. Oh, oke. Berapa nanya sarungnya? Mas Banget. Betul, lah. selamat menikmati